Colon Presiden nomor 23 Ganjar Pranau memulai kampanye dari timur Indonesia. Jadi disik semangga Papua Selatan Ganjar berjanji akan memperbaiki aksesibilitas sehingga hadirkan infrastruktur kesehatan dari tingkat desa. Dan Ganjar pun berkesempatan menikmati kelezatan sanggusep kuliner khas Marauke bersama warga. Keadilan Capres Ganjar Pranau di Dusun Waninggap, Danggo, Distrik Semangga, Papua Selatan disambut dari Anggadzi oleh sejumlah masyarakat adat. Dalam dialog dengan berbagai kalangan, Ganjar berkesempatan menikmati pendeta Leonard Batfle dari Dusun Terluar Perbatasan, Kampung Kondo, RT3 Dusun Korkari, Papua Selatan. Dalam kesempatan itu pendeta Leonard mengeluhkan akses kesehatan menjadi kebutuhan paling penting untuk masyarakat. Yang kami minta dan kami harapkan adanya pusat kesehatan terus sekolah dengan tolong juga pemerintah buka untuk akses-akses jalan. Karena ketika akses jalan ini dibuka, petugas dari guru, medis, semua bisa menjangkau tempat kami. Ganjar Pranowo pun merespon keluhan itu dengan program membangun satu risa satu bus kesmas. Pesan kuat kepada kami adalah betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu bus kesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Di hari pertama kampanye, Ganjar Pranowo sempat menikmati kelezatan sagu sep, kuliner khas Merauke. Dengan menikmati sagu sep, Ganjar merasakan kekayaan budaya Papua yang turut merajut kebersamaan antar warga. Dari Merauke, Papua, Tim Ainews melaporkan.